Untuk membimbing anak-anak ini, agar jangan terbukti rumus ke orang yang salah, karena zaman sekarang ini banyak yang melupakan Al-Quran, apalagi zaman sekarang berzaman modern yang banyak teknologi yang canggih, jadinya anak-anak yang valuasikan ke HP saja, maka saya dirikan TP ini untuk jangan sampai melupakan itu semua, karena Al-Quran itu lebih penting daripada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Karayacel di sini, kali ini kami akan menayangkan salah satu atau sebuah pombok surau atau tempat pengajian yang diberi nama Tanjung Mengaji. Kebetulan surau atau tempat anak-anak mengaji ini berada di pinggir pantai, atau lebih tepatnya lagi berada di Teluk Rasun, Kejambatan Lembar. Nah, di sini memang banyak anak-anak yang SD, SMP, SMA, yang kepingin mengaji, sehingga waktu pas lagi buka awal pertama itu memang hampir 100 murid yang ditantung di sini. Nah, ini kebetulan anak-anak lainnya lagi membersihkan kamar mandi Tanjung Mengaji, pas hari Minggu lagi disuruh bersih-bersih sama Ustadznya. Nah, nanti kita akan wawancara lebih jauh seperti apa sih Tanjung Mengaji ini. Wawancara saya panjang lebar dengan Ustadz Sulaiman. Nah, coba kita akan lihat seperti apa sih tempat dia mengaji. Nah, ini seperti inilah kondisinya. Jadi, banyak tapan yang bolong, patah, atau lapuk. Jadi, semua ini terbuat dari kayu. Jadi, dibikin jalan setapak menuju ke tempat mengaji. Jadi, ini dia dibentuk ruangan ini, seperti ini ada ruangan perpustakaan. Jadi, tempat menyimpan Al-Quran, kitab-kitab, yang dipakai untuk mengajar. Ada pepan tulis, memang agak berantakan, karena di sini pengurusnya bisa dikatakan cuma seorang, yaitu Ustadz Sulaiman. Nah, seperti inilah kondisinya. Nah, mungkin nanti dari para donatur bisa menyumbang sebagian rezekinya untuk kemajuan atau merehab atau memperbaiki dari Tanjung Mengaji ini. Nah, kita lihat ke depan. Itu ada Pak Sulaiman lagi duduk sama temannya yang ikut membantu mengajar di sini. Jadi, dibikin dia jembatan menuju ke tempat dia mengajar-mengaji. Jadi, di sini ada beberapa tempat seperti Lesehan gitu ya. Kira-kira luasnya hampir empat arel lagi ya. Jadi, ini dibuat jembatan, jadi pegangan yang di kiri-kanan ini. Cuma karena sudah lama, hampir empat tahun lebih, jadi banyak kayunya yang bolong, yang jatuh ke ini, jatuh ke bawah. Karena dia di samping kirinya itu dipenuhi dengan tanaman bakau. Jadi, tanaman bakau ini yang memperkuat dari jembatan ini yang menuju ke tempat ini, seperti Lesehan. Nah, dia banyak rantai-rantai di bawah untuk menjangga tempatnya mengaji ini. Jadi, lumayan luasnya sekitar tiga kali empat meter, kalau sudah salah ini. Jadi, ini semua dikelilingi oleh tanaman bakau. Kita lihat di bawahnya itu banyak akar-akar bakau, sana-sini, ditunjang dengan beberapa tiang. Karena sudah lama ini, memang banyak dari untuk menuju ke sini ini, banyak yang kayu yang patah, yang lapuk. Sehingga harus berhati-hati. Jadi, yang lumayanlah sekitar hampir 25 meter, dia menuju ke tempat Lesehan. Nah, sepertinya. Jadi, banyak yang bolong ini. Karena sudah lama, harus perlu direhab, diperbaiki. Saya juga harus hati-hati ini, jangan sampai kaki kita itu masuk ke lubang itu, karena memang banyak lubang di sini. Nah, kiri kanannya itu banyak pohon bakau. Jadi, pegangannya memang hanya di sebelahnya lagi, sebelah kirinya itu memang sudah tidak ada, karena sudah lama, lapuk, jatuh, banyak yang patah. Memang cukup memperhatinkan, perlu ada sokongan dari para donatur, yang bisa untuk memperbaiki merehab dari Tanjung Mengaji ini. Memang ini semangat dari Pak Ustaz Sulaiman cukup tinggi. Melihat anak-anak di sini masih banyak yang ingin mengaji, terutama dalam meningkatkan ilmu pendidikan agama Islamnya. Baik, kita lihat bagaimana sih, atau kita dengarkan seperti apa sih wancara saya dengan Pak Ustaz Sulaiman. Berikut wancara selengkapnya. Biasa dipanggil Ustaz siapa di sini? Sulaiman. Pak Ustaz Sulaiman. Iya. Nama tempat ini apa ini? Tpk Tanjung Mengaji. Tpk Tanjung Mengaji. Tpk Tanjung Mengaji. Udah berapa lama deh ini? Udah empat tahunan. Empat tahunan. Udah berapa murid? Awalnya 50. 50? Karena dia melihat stasi dan kondisi, agak unik karena anak itu juga tertarik. Jadilah 100 murid. Tahun ke-2 atau pas tahun ke-2. Sekarang kalian karena kan kebanyakan anak yang ke-6 SD, otomatis kan kebondok, pindah kebondok, pindah kebondok. Ada yang ke Aliyah. Terus kalau yang ini dari tingkat SD atau dari KMDTK gitu? SD, SD, sama TK, SD, sama SMP. Yang belajar di sini? Apa aja yang diajarkan di sini? Pak Sarab, Al-Quran, Tafiz. Kalau Pak Ustadz sendiri, apa latar belakangnya, backgroundnya apa ini? Mendidikannya. Sampai bisa mendidikan Tanjung Mengaji, terus mengajak anak-anak di sini, biar untuk ingin mengaji di sini. Bisa diceritakan background dari Pak Ustadz sendiri? Awalnya kan di rumah dulu, pengajaran di rumah. Dalam keadaan terlalu banyak anak, atau nanti saya berpikir untuk apa, mengorup kalau tidak digunakan. Nah saya berpikir di sana untuk bikin, apa-apa nanya, pindah kecilan, yang ini dulu. Yang itu ya? Iya. Yang jadi perustakaan sekarang ya? Iya, yang perustakaan sekarang. Banyaknya santri, ya kita tambah sampai di sini. Nah, jadi masuk ke sana. Berapa tenaga ini yang bantu Pak Sulaiman? Tenaga ini tidak mungkin, soalnya kan ada yang menempat, tidak mungkin kan, seluruhannya. Terus kalau ini ide sendiri, apa ada dari sokongan dari Kepala Dusun atau? Tidak ada ide sendiri. Ide sendiri ya? Ini aja kemarin belum ketahui sama Kak Adesnya. Belum tahu? Belum. Karena kemarin-kemarin tengah, kemarin-kemarin dia ke rumah atau masih ketahui, jadinya TPK ini. Ini satu saya sendiri. Ini satu saya sendiri. Kalau Pak Al-Ustaz, Pak Sulaiman, apa yang pendidikan terakhirnya? SPDI. SPDI di? Di Gersi. Di Gersi ya. Jurusan apa nih? PAI. PAI ya, Pendidikan Agama Islam ya. Islam. Jadi, itu selain apa aja? Audemodul Paki, Al-Quran, apa? Masa Arab, jadinya seperti apa? Tafis juga. Tafis juga di sini. Jadi, kalau sudah sapi tingkat berapa, dinyadakan tamat di sini. Misalnya dia selesai ngaji apa? Dia sendiri begitu pas, apanya? Mungkin dia pindah pondok? Atau mungkin ada modelnya, misalnya dia punya tanda tamat apa gitu? Tidak, lanjut. Tamat, tamat, tapi lanjut gitu. Menawaskan mahluk hurufnya, tanda tajudnya. Tajudnya? Pak Sulaiman sendiri yang memberikan. Gitu. Ini terakreditasi gak? Bapak punya ini. Sudah didaftarkan gak? Dikut gitu. Enggak. Kemana? Ke ini, misalnya Tanjung Bangaji ini. Biar ada islahnya perhatian dari pemenang. Mungkin kita bikin ini ya, izin mendirikan ini. Ada? Ada. SK-nya sudah ada. Sudah ada SK-nya ya. Dari SK-nya dari Tikut Lombor Barat ya. Iya. Ada sendiri sih. Terus kalau ini, ada yang melirik dari luar gitu ya. Alhamdulillah ada lembaga. Lembaga seperti apa? Sampai di even heading juga sudah dibikinin. Oh, kamar mandi? Iya, kamar mandi. Lembaga apa itu? Menara cahaya. Menara cahaya. Selain itu? BMO. BMO. Iya. Kalau BUMD atau BUMN gitu. Belum. Yang menyalurkan CSR-nya gitu. Kan dia punya CSR tuh. Ada gak? Enggak. Enggak ada ya? Kalau semacam-macam bantuan Al-Quran atau Al-Quran itu ada? Terus ini kan banyak yang ini nih. Bolong-bolong gitu apa? Ada gak dari ini akan memberikan batasan semacam model kayu atau apa? Model dana untuk memperbaiki surau kan dibilang tentunya tanjung mengaji ini? Ada dulu. Sepertinya enggak bisa dikutin. Akan untuk bikin-bikin lindung. Tapi sekarang namanya tuh udah sekarang. Masuk ke? Sekarang insya Allah mau diperbaiki. Perbaiki ya. Model renovasi lagi. Ini udah berapa ini? Setiap pandemi ini dia pakum atau gimana? Masih tetap? Setelah. Jam berapa dia pengajiannya jadwarnya? Jam selesai surat asar. Sampai jam jam lima. Jam lima? Kalau gurunya saya saja sampai jam setelah enam. Setelah enam. Kalau gurunya masuk ya sampai jam lima. Jam lima ya. Oh nanti berarti asar nanti ada yang kesini lagi? Ada, ada. Berapa orang biasanya datang? Nah tergantung juga. Oh tergantung juga ya. Sampai anak-anak soalnya. Iya ya. Jadi totalnya sebelum-sekarang berapa anak muridnya? Sekitar 40-an. 40-an. Kan dulu ke 200 kan ya? Iya, 100. Oh 100. Karena kan udah terkasih tahu. Ada yang Mondo, ada yang SMA, otomatis kan gak sempat. Kesempat. Oh ya pindah lah ya. Gak sempatnya. Si Sabat dulu ya. Kalau Pak Ustaz Suleiman, apa harapannya? Kira-kira apa dari kegandusnya? Atau ke Pemda Rokop Aretnya? Apa harapannya kira-kira? Harapannya. Keinginannya? Untuk melirikan, untuk menjadi kemotivasi. Ini sudah untuk mendirikan. Ada yang ada yang lebih baik. Kalau Pak Ustaz Suleiman, udah berkeluarga? Belum. Belum. Berapa sekarang umurnya Pak Suleiman? Mungkin kurang lebih 30. 30. Tidak ada rencana berkeluarga? InsyaAllah ada. Kapan kira-kira tahun ini? Nah, itu alamkan belum insyaAllah. Tapi udah ada jodohnya? Ada. Dari sini ya? Dari luar sini ya? Perlu itu. Ini apa nanah desanya di sini? Lokwaru ya? Lokrasun. Lokrasun ya. Kecamatan? Lembar. Lembar ya. Kalau Pak Ustaz Suleiman, anak keberapa? Lima. Anak kelima dari berapa bersaudara? Tujuh bersaudara. Tujuh bersaudara ya. Apa alasan Pak Ustaz Suleiman untuk mendirikan ini? Bisa diterima apa sih? Alasan motivasi seperti apa ini? Untuk membimbing anak-anak ini. Agar jangan terbukti rumus ke salah yang salah. Karena zaman sekarang ini banyak yang melupakan Al-Quran. Apalagi zaman sekarang juga berzaman modern yang banyak. Teknologi yang canggih. Jadinya anak yang valuasikan ke HP saja. Maka saya hadirikan TPK ini untuk yang sampai melupakan itu semua. Karena Al-Quran itu lebih penting daripada semuanya. Bisa diterima. Terima kasih telah menonton!